PEMBANGUNAN JAKARTA INTERNASIONAL STADIUM PEMBANGUNAN JAKARTA INTERNASIONAL STADIUM PEMBANGUNAN JAKARTA INTERNASIONAL STADIUM Tengah memasuki pekan ke-123 Dengan progres mencapai 93,85 persen Manajer proyek JAKARTA INTERNASIONAL STADIUM Ariwi Bowo mengatakan Pihaknya tengah menyelesaikan fasilitas Yang terdapat di stadium utama Seperti pemasangan tribun reguler Single seat Serta merapihkan sisi lapangan utama Pengerjaan atap membran yang transparan Tengah dilakukan menjelang soft launching Yang diagendakan pada awal Februari mendatang Adapun JIS ini memiliki fitur unggulan stadion Di antaranya locker room home and away Media room, meeting room, corporate box, press conference room Serta 200 kursi tribun yang ramah disabilitas Untuk finishing beberapa area-area interior yang ada di standion ini Dan juga merapihkan sisi FOP dari lapangan utama Kemudian kami juga tengah mengerjakan pekerjaan atap ya Atap membran ETFI ini yang transparan dan juga Paralel kita sedang melakukan instalasi untuk atap retractable Atau atap buka tutupnya Kemudian Pak, ini ditargetkan kapan untuk bisa digunakan bertanding? Kalau target playable insya Allah nanti di Februari ya Februari karena nanti akan ada soft launch Yang akan mempertemukan klub-klub dari Sudah ada jadwalnya Pak? Sudah ada aran dari Pak Gubernur nantinya di minggu pertama Februari ya Nanti ada Real Madrid, Barcelona dan juga Atletico Madrid U19 Yang akan bertanding di International Youth Championship Sementara fasilitas lain yang sudah mencapai tahap akhir Di antaranya Royal Lounge yang berada di sisi berat stadion Serta diperuntukkan bagi tamu VVIP Jakarta International Stadium ini menyandang predikat Bangunan ramah lingkungan level tertinggi Salah satu fakturnya karena menggunakan rumput hybrid Sesuai standar FIFA Kita juga memiliki beberapa fasilitas Di antaranya ruang ganti pemain Baik itu untuk home dan away Ruang media, press conference room Dan juga area-area untuk media ya Yang kemarin sempat dilakukan uji coba Dan juga fasilitas lain ya Seperti corporate box itu ada di lantai 5 dan 6 Masing-masing di sisi barat dan juga sisi timur Pak untuk launchingnya itu Februari atau Maret ya? Nah ini agenda kami ya Ini aran dari Pak Gubernur yang sudah dilakukan Perencanaan nanti insya Allah di bulan Februari awal itu Sof launch Nanti di Maret itu nanti ada grand opening Sof launching nanti ya itu Akan ada pertandingan International Youth Championship Yang sedianya kemarin kan dilakukan di Desember tanggal 11 Penonton boleh masuk atau gimana? Ya nanti kita tunggu arahan selanjutnya Apakah nanti bayi undangan Maksudnya undangan terbatas Atau nanti terbuka Kalau yang sebenarnya target 11 Desember kan Kemarin undangan saja ya Itu untuk menandai untuk Sof launching Jakarta International Stadium Berarti Maret ya grand launchingnya? Insya Allah di Maret ya Maret grand launching Akhir Akhir ya Bagaimana pemboja poskota dan pemirsa poskota TV Setelah melihat tayangan liputan tadi Apakah Anda sudah tidak sabar Untuk menantikan pertandingan sepak bola Di Jakarta International Stadium Anda bisa tinggalkan di kolom komentar Pada akun Youtube poskota TV Saya Nitis Hawaro beserta tim redaksi Yang bertugas pemirsa undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.